Ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga tercinta semuanya sampai tujuh turunan, ke atas tujuh turunan, ke bawah tujuh turunan, ini Manggio akan berikan rumusnya. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ru'adu ayat 20-23, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di dalam sebuah acara yang mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sarana magfiruh. Dan mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya. Karena kehebatan, keberhasilan, kesuksesan kita sebagai seorang hamba Allah, ialah ketika kita meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah kesuksesan yang paling utama ya sahabat-sahabat. Nah sahabat Manggio dimanapun berada, sebelumnya Manggio mau tanya dulu. Sudah bertasbih dulu hari ini? Ya jangan sampai melupakan bertasbih kepada Allah. Zikirnya jangan lupa ya. Wiridnya juga jangan lupa. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu bertasbih siang dan malam, insya Allah akan mendapat naungan di akhirat nanti. Termasuk tujuh orang yang mendapat naungan di akhirat nanti. Yaitu diantaranya adalah orang yang selalu membaca, bertasbih, la ilaha illallah. Yang menyebut la ilaha illallah itu akan mendapat naungan di syurga kelak. Nah sahabat Manggio dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya masuk surga tujuh keturunan. Ya baik keturunan ke atas maupun keturunan ke bawah. Nah sahabat Manggio ternyata di dalam Al-Quran memasuki surga itu tidak secara individual saja. Ya tetapi masuk surga itu bisa jadi secara keluarga besar ya. Dengan keluarga besar tercinta kita juga bisa masuk surga insya Allah. Ada kakek, mungkin nenek, atau mungkin misalnya cicit dan sebagainya. Atau cucu, atau misalnya mungkin ke bawah atau ke atas. Tujuh turunan, baik tujuh turunan ke atas atau bukan ke bawah. Ternyata Al-Quran memberikan petunjuk untuk bagaimana memasuki surga secara berjamaah. Nah sahabat Manggio mengenai masuk surga secara berjamaah itu atau secara tujuh turunan itu. Itu ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rakdu ayat 20-23. Jadi sahabat nanti bisa melihat ya. Nah kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa surat Ar-Rakdu turun di Mekah. Ini artinya termasuk surat Makiyah. Nah sahabat Manggio dimanapun anda berada, dimanapun sahabat berada. Bahwa ternyata di dalam Al-Quran disebutkan karakteristik yang seperti apakah yang bisa memasuki surga secara berjamaah. Dan spesialis surga yang diberikan itu dinamakan dengan surga aden. Nah bagaimana karakteristiknya orang-orang yang bisa memasuki surga aden secara berjamaah, secara dengan keluarga besar tersinta. Nah ini Manggio akan jelaskan. Yang pertama adalah disebutkan Jadi yang pertama adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada janji. Dan dia tidak merusak perjanjian. Jadi karakteristik penghuni surga aden, kalau kita misalnya ingin memasuki surga aden yang benar-benar sangat memiliki banyak kenikmatan, maka karakteristik pertama kita tanamkan kepada keluarga besar kita tercinta, yaitu jangan sampai ketika kita berjanji itu kita mengkhianati. Nah ini dibahas di Atobari. Atobari ini merupakan mupasir yang menjadi favorit Manggio yang sangat besar. Nah disini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak menyalahi janji itu akan mendapat prioritas untuk menjadi ahli surga. Nah jadi ketika kita berjanji kepada Allah, ketika kita berbayaat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita melakukan janji kepada teman, janji kepada sahabat, janji kepada institusi untuk berbuat baik tentunya, dan kita tidak mengkhianatinya, dan kita tetap beramanah, maka itu adalah calon besar masuk surganya aden. Nah makanya insya Allah menggayakin siapapun yang ada disini, insya Allah tepat janji. Insya Allah tidak akan berhianat kepada yang telah kita janjikan. Nah kalau misalnya kita ngobrol kepada teman-teman, ada orang yang curhat janji, tidak akan dikasih tahu sama orang lain, eh malah dikasih tahu sama orang lain. Nah itu adalah mengkhianati janji, ya jangan seperti itu, ya. Atau kita berjanji, saya akan sholat duha seumur hidup, eh pekteh, baru juga dua kali sudah bolos, ya. Nah itu, kita jangan seperti itu, ya. Tapi kita harus taat. Kalau kita berjanji, ya Allah saya janji bahwa saya akan melaksanakan zikir setiap hari dua kali. Nah ternyata kitanya juga malas-malasan. Nah itu tidak boleh, ya. Nah itu artinya kita mengkhianati janji. Kita juga sebagai pemimpin nih, berjanji akan menjadikan masyarakat, memberikan kebaikan kepada masyarakat, memperhatikan masyarakat, akan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Eh ternyata malah merugikan, itu mengkhianati janji, ya. Jadi jangan sampai kita mengkhianati janji. Karena itu akan menjadikan kita menjadi di blacklist, ya. Untuk masuk surga aden, ya. Nah itu sahabat-sahabat Manggeo. Jangan sampai kita menyalahi janji yang telah kita buat sendiri, ya. Nah yang kedua sahabat Manggeo, ya. Nah yang kedua adalah Nah disini disebutkan bahwa yang kedua adalah Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah supaya dihubungkan, ya. Ketika Allah menyuruh kita berdakwah kebaikan, maka kita berdakwah. Nah itu adalah calon penghuni surga aden, ya. Ketika Allah menyuruh kita sholat, kita tegakkan, itu adalah calon penghuni surga aden, ya. Ketika kita menyuruh sedekah misalnya, kita bersedekah, nah itulah calon-calon ahli surga, ya. Ketika kita disuruh untuk melaksanakan rukun islam, ya, syahadat, sholat, saum, zakat, naik haji. Kemudian kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dihubungkan, dilaksanakan, itu adalah ciri-ciri penghuni surga, ya. Begitu saudara-saudara, ya. Nah kemudian yang ketiga apa? Ya ini masih ada di ayat 20-21, ya. Nah yang ketiga adalah, Wayah syauna robbahum. Nah ini yang ketiga adalah, Wayah syauna robbahum. Jadi, yang ketiga adalah, Takut akan robnya. Ya, jadi kita ini kadang-kadang takut kepada majikan kita, kepada pimpinan kita, lebih takut kepada Allah. Nah ini jangan sampai begitu. Akhirnya kita tidak sholat karena melaksanakan perintah manajernya dan sebagainya. Ini jangan sampai seperti itu, ya. Kerja jangan terganggu, tetapi ibadah juga jangan terganggu, ya. Jadi kita harus takut kepada Allah, baik dari segi online maupun offline. Kadang-kadang di offline-nya takut pada Allah, di online-nya gila-gilaan, ya. Kadang-kadang ketika sendiri takut pada Allah, atau ketika bersama-sama takut pada Allah, Eh, ketika sendiri, wah nonton film-film yang gak jelas, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ketika di dunia rame-rame kita seperti soleh, Eh, pas kita sendirian, kita menjadi orang-orang yang banyak maksiatnya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita harus takut pada Allah. Kita harus mukorobah, ya. Mukorobah itu artinya merasa diawasi oleh Allah, ya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah ini namanya orang-orang yang mukorobah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Dan dia takut kepada hisap yang buruk. Dia tidak mau kalau ada uang tergeletak, dia ambil. Karena bukan haknya, karena dia takut dihisap, ya. Kalau ada, apa namanya, kalau ada canceling di masjid dan gak ada siapa-siapa, saya ambil, ini gak boleh. Ada rekening masuk tiba-tiba, dan pada gak tahu, wah langsung aja diambil. Nah itu gak boleh, ya. Nah makanya karakteristik ahli surga ini adalah orang yang takut pada Allah, dan dia takut kalau dihisap yang buruk. Ya, nah makanya kita harus hati-hati, apalagi korupsi, ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Saya yakin teman-teman semua, disini adalah orang-orang yang baik, ya. Insyaallah. Nah kemudian selanjutnya, karakteristik nomor berapa, ya. Nomor lima, ya. Nomor lima adalah, wala zina sobaru ibtigo a wajihi rabbihim. Nah, jadi karakteristik yang selanjutnya adalah orang-orang yang sabar karena mencari keridoan robnya. Jadi orang-orang yang sabar itu akan menjadi bagian daripada karakteristik orang-orang yang akan masuk surga. Ya, jadi karakteristik orang masuk surga itu hampir semuanya adalah sobaru. Jadi karakteristik masuk surga Firdaus pasti ketemu dengan sobaru. Jadi orang-orang sabar ini adalah orang-orang yang the best, ya. Semua para nabi, semua para wali, semua para pemimpin Islam itu adalah orang-orang yang kesabarannya benar-benar haiklas, ya. Bagaimana Nabi Ayub sabar diuji oleh penyakit. Bagaimana Nabi Yunus sabar ketika dia dimakan oleh ikan hiu, kemudian di dalam ikan hiu dia sabar untuk bertasbih kepada Allah tanpa putus asa. Bagaimana Nabi Yunus sabar 850 tahun dakwah. Bagaimana Nabi Yunus sabar selalu diuji, selalu di fitnah sampai akhirnya Allah menjadikan dia raja atau menteri, ya. Nabi Musa sabar ketika berdakwah kepada Fir'aun, ya. Nabi Harun juga sangat sabar. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan Nabi Muhammad harus dijawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pelit, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit, ya. Karena Nabi Muhammad ini merupakan imamnya para nabi, ya. Nah, makanya kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan dekat dengan kemenangan. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang insya Allah bersama Allah. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inna Allah hama asobirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sing sabar. Sabar itu gak ada batasnya. Yang suka ngebatas-batas itu orang yang gak sabar. Ya. Kesabaran itu dibatasi oleh dua hal. Yang pertama oleh Allah memberikan takdir yang lain. Atau yang kedua, keputusan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kita harus berpindah kepada ketetapan yang lain. Itu namanya kesabaran. Jadi, tetaplah sabar. Ya. Kalau sekarang sedang diuji dengan penyakit, sing sabar. Tetapi sabar itu bukan berarti tidak berusaha. Tetaplah sabar dan tawakal. Ya. Kalau kita sekarang ekonomi sedang amruk. Soksing, syarabar. Tenang, insya Allah. Sambil kita berpikir positif. Sambil kita berzikir. Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Agar ekonominya ditingkatkan kembali. Ya. Kalau kita belum mempunyai jodoh. Insya Allah bersabar. Tapi tentu dengan tawakal. Karena sabar itu harus diselingi dengan usaha juga. Ya. Kalau kita misalnya sedang berusaha. Sedang dagang. Tapi rugi aja. Soksing, sabar. Insya Allah. Allah akan berikan yang terbaik. Ya. Nah, sahabat Manggio. Kita lanjutkan kembali. Bahwa ciri yang berikutnya adalah. Wa'akomus sholah. Yaitu kita. Jangan sampai kita. Tidak mendirikan sholatnya. Dimanapun kita berada. Jangan sampai kita sholatnya belang betong. Ya. Duhur sholat. Asar hentu. Maghrib sholat. Isah hentu. Subuh hentu. Nah, ini jangan sampai itu belang betong. Ya, jangan seperti itu. Karena kita harus mendirikan sholat. Ya, sholat itu yang akan dihisap. Nanti di akhirat nanti pasti ditanya tentang sholat. Jangan sampai kita tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat baik dalam arti. Mendirikan sholat secara gerakan. Atau secara maknawiyahnya. Nanti sama Manggio akan dibahas bagaimana maknawiyahnya sholat. Atau bagaimana hakikat dari sholat itu sendiri. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi karakteristik ahli syurga itu selalu dia mendirikan sholat. Menjaga sholatnya. Bahkan dia menjadi orang-orang yang jangankan sholat wajib. Sholat sunat juga dikerjakan. Ya. Sholat tahajud tidak pernah dia lewatkan. Ya, pernah tidak sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, kalau Rasulullah Muhammad s.a.w. Beliau adalah orang yang selalu sholat malam sampai beliau kakinya. Nah, bengkak-bengkak itu artinya sangat lama di dalam sholatnya. Kalau kita, waduh ya. Selalu kelewat terus ya. Subuh saja subrang ya. Setengah enam atau jam enam kurang sepuluh. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, tegakkan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunat. Yuk kita dirikan. Ya, dirikan juga makna sholat dalam kehidupan ini. Nah, kemudian ciri ahli surga atau ciri orang-orang atau karakteristik orang-orang yang akan memasuki surga aden adalah Wa'angfaku mima rozaknahum sirro wa'alaniyah Jadi, yaitu orang-orang yang menginfakan sebagian rizkinya sirron. Ya, sirron itu baik sembunyi-sembunyi wa'alaniyah. Jadi, dan secara terang-terangan boleh sembunyi-sembunyi. Ini misalnya ke pesantren Al-Kasab ya. Assalamualaikum Pak Ustadz ini saya mau ngasih sedekah untuk anak-anak yatim. Seratus juta misalnya. Nah, tapi jangan dibilang-bilang ya sama siapa-siapa cukup aja Pak Ustadz sama Allah yang tahu. Nah, ini namanya sedekah sembunyi-sembunyi ya. Nah, ini juga bagus. Tapi kalau mau terang-terangan misalnya ada lembaga yang mengasih untuk anak yatim Al-Kasab di ekspos sekian ratus juta untuk makan selama dua tahun misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Karena terang-terangan juga kalau niatnya ikhlas dan kita secara publis itu akan menjadi siar Islam. Jadi, jangan takut. Allah selalu menghargai. Kalau tidak kuat ya kita lebih baik sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita ingin plus ada dakwah kepada yang lain. Insya Allah tidak apa-apa. Karena dua-duanya adalah karakteristik ahli surga. Yang gak boleh itu yang gak sedekah. Yang gak impak. Yang gak jakat itu gak boleh. Nah, kita lanjutkan lagi karakteristik surga yang lainnya. Karakteristik penghuni surga lainnya. Ya, disini disebutkan wayadra'una bilhasanatisayi'ah. Nah, disini disebutkan orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang misalnya ketika kita lewat kita senyum itu malah buat baut. Itu jangan sampai kita menjadi percuma seri oge dasi etama kalah kabaut. Nah, ini jangan seperti itu. Kita balas dengan senyuman dan kita balas dengan kiriman bala-bala hangat. Nah, itu namanya contohnya ya itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan. Nah, kalau misalnya orang lain itu suka menyakiti kita, membuli kita, kita balas dengan kebaikan. Ya, itu namanya orang-orang yang terbaik. Kalau ada orang lain pelit, ya kita balas dengan kebaikan. Ya, kita mah insya Allah dermawan. Ya, kalau orang lain misalnya ke kita tuh banyak ngomongin kejelekan, kita mah tidak usah membahas dengan kejelekan lagi. Biarkan saja, kita maafkan. Itu namanya membalas dengan kebaikan. Insya Allah kita menjadi ahli surga. Sing sabar weh. Gitu-nya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, kemudian disini disebutkan ula'ika lahum uqbadat. Nah, ini disebutkan bahwa mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, disini disebutkan lagi nih. Jangan dulu kemana-mana. Kehilak. Rekamana atuh. Nah, ini ada selanjutnya nih. Di ayat selanjutnya. Disini disebutkan. Jannatu adni yaduhulunaha wa mansholaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Yaduhulunaha. Ya, dan mereka masuk ke dalamnya. Dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau punya karakteristik seperti itu. Wa mansholaha. Ya, dengan orang-orang yang berbuat amal sholeh. Min abaihim dari bapak-bapaknya. Jadi dari ke atas gitu ya. Bapak, kakek. Kemudian ke atas ya. Uyud dan sebagainya. Itu dipersilahkan. Untuk maksud surga berjamah. Wa azwajihim. Dan istri-istrinya. Jadi istri-istrinya dipersilahkan masuk surga. Berjamah. Kalau mempunyai karakteristik seperti tadi. Wa zuriyatihim. Dan anak-anaknya. Atau keturunannya. Zuriyahnya. Ya, jadi mau zuriyahnya sampai ke bawah banget. Tujuh turunan ke atas atau tujuh turunan ke bawah. Bahkan lebih daripada tujuh turunan juga silahkan. Itu dipersilahkan kalau mempunyai karakteristik seperti tadi. Insya Allah dipersilahkan untuk masuk surga aden. Ya, itu begitu teman-teman. Wal malaikatu yaduhuluna alaihim min kullibab. Ya. Sedang malaikat. Malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi, malaikat-malaikat akan menyambut dari berbagai pintu. Kemudian mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Mengatakan salamun alaikum sobartum. Jadi, malaikat itu memberikan selamat. Ya, welcome. Ya. Memberikan salam kebahagiaan. Ya. Salam keselamatan kepada kalian. Karena kalian bersabar. Nah, itu ya. Atas kesabarannya. Jadi, insya Allah kalau kita banyak bersabar. Itu malaikat itu mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sobartum. Nah, ini ya. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya. Fani' ma'uk badar. Ya. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Yaitu surga aden. Jadi, sekali lagi mari sahabat-sahabat Manggeo masuk surga secara berjamaah, secara kolektif, secara rame-rame sekeluarga besar. Makanya sahabat Manggeo, yuk kita didik keluarga kita, agar keluarga kita kelak menjadi ahli surganya Allah. Ya. Kita masuknya jangan sendirian. Kita ngaji anaknya main game. Kemudian, kita rajin jikir, istrinya suka main drakor, nonton drakor seharian, kitanya seorang pejikir. Ini jangan sampai seperti itu. Kita misalnya rajin jakat, sedekah, istrinya mah poya-poya, atau keluarnya poya-poya, atau neneknya poya-poya, kakeknya poya-poya. Nah, ini jangan seperti itu. Kita harus kompak untuk melaksanakan karakteristik dari ahli surga aden tersebut. Jadi, kita masuk surganya kolektif, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini masuk surga secara berjamaah, sekeluarga besar. Amin. Ya Allah, ya rubbal alamin. Nah, itulah pembahasan dari Manggeo yang bodoh. Ya. Manggeo yang sangat pakir. Ya. Manggeo yang banyak kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Kita doakan kepada Allah agar siapapun yang menonton acara ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Dan ketahuilah bahwa kalau ada yang benar dari Manggeo itu dari Allah. Kalau Manggeo banyak salah, hampura. Ini adalah kesalahan Manggeo yang emang benar-benar bodoh dan Manggeo sedang belajar. Tetapi kalau ada manfaatnya, insya Allah, itu adalah dari Allah. Kebenaran datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.